Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 601, Asnawi sebenarnya tidak ingin melihat anak durhaka ini. Jika bukan karena hari ini adalah ulang tahunnya, ditambah dengan pertunangan Linda, dia pasti sudah mengusir Carlo sejak lama. Sekarang, mendengar Carlo berani berbicara seperti ini, dia pun langsung merasa tidak senang. Melihat ekspresi muram ayahnya, Carlo menghela nafas, tidak mengatakan apa-apa lagi. Hari ini adalah ulang tahun Asnawi yang ke-70. Carlo tidak ingin berselisih dengan ayahnya. Namun, Linda dan Surya mungkin juga tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Carlo mencibir dalam hatinya, tak apa kalau mereka tidak memberi tahu dan berdiskusi dengannya. Hanya saja, masalah besar seperti pertunangan juga mereka putuskan sendiri tanpa berdiskusi dengan Linda. Asnawi memang benar memiliki otoritas tertinggi di keluarga Kaluna, jadi tidak ada yang berani untuk membantah perkataannya. Namun, Linda sudah terlatih selama bertahun-tahun ini. Dia bisa menjadi pimpinan di konsorsium pelita, apakah dia akan patuh, menjadi gadis yang baik, lalu bertunangan dengan seseorang yang bahkan belum pernah dia temui sebelumnya. Meskipun status Hanson sangat mencengangkan, Carlo juga tahu bahwa Surya bukanlah orang biasa. Di Provinsi Andaru, siapa yang berani memprovokasi Surya? Surya memiliki kekuatannya yang super hebat, sampai Raka juga selalu memanggilnya, Jadi, bahkan Hanson mungkin juga tidak akan bisa menangani masalah antara Surya dan Linda. Carlo tetap diam, menunggu putrinya dan Surya muncul. Jika Surya dan Linda memiliki kemampuan untuk membatalkan pernikahan ini, dia juga menantikannya. Dia ingin melihat seperti apa ayahnya ketika saat itu tiba. Saat itu, ada suara dari pintu masuk. Alba Gustafa dari grup Gustafa sudah tiba. Semua tamu segera berdiri untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Nama tiga tuan muda Pelni bukanlah lelucon. Alba masuk sambil tersenyum, diikuti oleh seorang pria pendek dan kekar berusia lima puluhan, serta dua orang pengawal. Mereka membawa hadiah, meletakkannya di meja penerima tamu, lalu menuliskan nama di daftar tamu keluarga Alba. Arhan secara pribadi melangkah maju untuk menyambut Alba, memimpin pria itu ke meja VIP untuk duduk bersama Asnawi. Asnawi tersenyum lebar, terus bertegur sapa dengan Alba. Sementara itu, Alba hanya mengangguk tanpa henti, seolah dia telah melupakan apa yang terjadi kemarin. Tak lama kemudian, Jarel dari grup Nugroho dan Kris dari grup Tanjung juga datang satu demi satu. Mereka juga menerima sambutan hormat dari keluarga Kaluna sebelum duduk di meja VIP. Tiga tuan muda Pelni sudah hadir, membuat semua orang di keluarga Kaluna tampak berseri-seri. Tamu-tamu lain yang hadir juga menghela nafas. Kebangkitan keluarga Kaluna sudah tidak bisa dihentikan. Di masa depan, mereka harus menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Kaluna. Saat semua orang tak hentinya terkagum, sebuah suara terdengar lagi dari pintu. Tuan muda Hanson sudah tiba. Meski tidak memiliki gelar resmi apapun, reputasi Hanson tetap sangat besar. Semua orang berdiri untuk bertepuk tangan, termasuk tiga tuan muda Pelni. Kedua saudara laki-laki dari keluarga Kaluna menyambut Hanson secara pribadi. Hanya Carlo saja yang tidak bergerak, dia hanya berdiri di belakang Asnawi. Hanson mengenakan kacamata berbingkai emas, tampak terpelajar. Begitu masuk, dia langsung melambai kecil pada semua orang. Di belakangnya, ada dua pria berjas yang tampak kuat. Mereka membawa sebuah kotak di tangan mereka. Tampaknya mereka adalah pengawal, yang tipenya sangat kuat. Bagaimanapun, Hanson harus dijaga dengan ketat. Setelah Hanson duduk, dia tersenyum sambil berkata, Kakek, aku tahu kamu menyukai lukisan, jadi aku membeli lukisan asli karya Master Gali untukmu. Aku sudah menaruhnya di meja penerima tamu. Kamu bisa menikmatinya. Perlahan setelah pulang nanti. Ah, Hanson, kamu terlalu sopan. Ini sangat mahal, kan? Tanya Asnawi sambil tersenyum. Hanson hanya tersenyum sambil berkata, aku tentu saja gak bisa datang ke ulang tahun ke-70 kakek hanya dengan tangan kosong. Barang lainnya terlalu biasa, tapi lukisan ini lumayan bagus. Hanson, kamu sangat perhatian. Kakek merasa sangat senang. Arhan, tolong bawakan lukisan itu ke sini secepatnya. Jangan sampai rusak. Asnawi jelas merasa sangat puas dengan hadiah ini. Arhan mengangguk berulang kali. Dia pergi ke meja penerima tamu, mengambil lukisan itu, lalu menyimpannya sendiri. Hanson melihat sekeliling, tapi tidak berkata apa-apa. Asnawi berkata, penerbangan Linda agak tertunda, tapi dia akan segera tiba. Hanson hanya tersenyum dan tetap diam. Bab 602, Linda sudah sangat terkenal sebagai wanita tercantuk di seluruh kota Pelni. Jika tidak, dengan latar belakang keluarga Kaluna, dia juga tidak layak untuk Hanson. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar lagi dari pintu. Linda, putri tertua keluarga Kaluna telah tiba. Ketika sang protagonis tiba, semua orang memandang ke arah pintu, berlomba-lomba untuk melihat penampilan sebenarnya dari wanita tercantuk di kota Pelni. Bahkan Hanson juga menunjukkan sedikit harapan. Hanson sudah melihat foto Linda sebelumnya. Wanita itu memang sangat menawan. Namun, bagaimana penampilan aslinya, seberapa cantik dirinya, Hanson juga merasa penasaran. Saat ini, Linda muncul dengan seorang pria di sampingnya. Terlebih lagi, Linda sedang menggandeng lengan pria itu dengan mesra. Hal ini membuat seluruh penonton terkejut. Bukankah hari ini adalah hari pertunangan Hanson dan Linda? Kenapa Linda muncul sambil menggandeng lengan seorang pria? Apa yang sedang terjadi? Semua orang di keluarga Kaluna juga merasa terkejut, terutama Asnawi yang mengerutkan alisnya dengan ekspresi muram. Tatapan mata Hanson berangsur-angsur menjadi dingin, bahkan tampak menakutkan. Linda sangat cantik, bahkan lebih cantik dari fotonya, tentu Hanson sangat puas. Namun, saat ini Linda sedang menggandeng lengan seorang pria. Jika keluarga Kaluna tidak memberinya penjelasan yang masuk akal, jangan salahkan dirinya karena bersikap kasar. Pada saat ini, tiga tuan muda Pelni saling memandang, diam-diam menunggu perkembangan kejadian tersebut. Saat ini, Asnawi menatap Karlo, lalu berteriak dengan dingin, siapa pria itu? Asnawi tahu betul bahwa masalah ini akan menjadi kekacauan besar jika tidak diselesaikan dengan baik. Keluarga Kaluna tidak akan punya tempat lagi di kota Pelni, bahkan mungkin keluarga mereka juga akan hancur. Tak ada seorang pun yang bisa menahan amarah Hanson. Menghadapi pertanyaan ayahnya, Karlo hanya menjawab dengan tenang, aku juga enggak tahu. Lagi pula, enggak ada yang memberitahuku sebelumnya. Asnawi merasa sangat marah, tapi dia masih menahan diri. Dia berkata pada Arhan, tanyakan pada Linda. Kalau dia adalah teman dekat, carikan tempat duduk untuknya. Penampilan seperti ini sangat enggak pantas. Arhan segera setuju. Dia berlari menghampiri Linda, lalu berbisik, apa yang kamu lakukan? Siapa orang ini? Namanya Surya Pratama. Dia adalah pacarku, kata Linda dengan serius. Arhan tertegun sebelum bertanya dengan cemas, apa kamu sudah gila? Apa kamu enggak tahu hari ini hari apa? Ulang tahun kakek yang ke-70. Hari ini adalah acara pertunanganmu dengan Tuan Muda Hanson. Apa maksudmu dengan membawa seorang pria ke sini? Cepat suruh dia pergi, teriak Arhan dengan suara rendah. Linda tersenyum simpul, lalu bertanya, kenapa aku enggak tahu tentang pertunangan itu? Kenapa enggak ada yang memberitahuku? Arhan langsung panik, lalu berkata, bukankah aku sudah memberitahumu tadi malam? Apa kamu mau menghancurkan keluarga Kaluna? Maaf, aku enggak tahu kalau aku akan dijodohkan seperti itu. Aku sudah punya pacar, aku harap kalian enggak keberatan. Sambil mengatakan itu, Linda membawa Surya berjalan langsung menuju meja VIP. Arhan merasa sangat khawatir. Namun, dengan adanya begitu banyak orang yang menonton, dia tidak berani bertindak kasar. Dia hanya bisa menatap Linda yang saling memandang dengan Hanson. Linda hanya melirik Hanson sekilas sebelum mengabaikan pria itu. Dia menghampiri kakeknya, lalu berkata sambil tersenyum, Halo, kakek, aku harap kamu panjang umur dan beruntung selalu. Coba lihat hadiah yang aku bawakan untukmu. Setelah mengatakan itu, Linda membuka sebuah kotak di tangannya. Di dalamnya, ada buah persik emas yang mungkin beratnya sekitar setengah kilogram. Saat ini, Asnawi sudah merasa sangat marah. Dia bahkan tidak melihat persik emas itu sedikitpun. Sebaliknya, dia melihat ke arah Surya, lalu langsung berteriak, Siapa kamu? Bab 603. Sebelum Surya bisa berbicara, Linda tersenyum sambil berkata, Kakek, dia adalah pacarku. Namanya Surya Pratama. Surya mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan pil umur panjang, membuka kotaknya, lalu menyerahkan pil dengan kedua tangan sambil berkata, Kakek, ini adalah pil umur panjang. Pil ini bisa menguatkan tubuh, juga memperpanjang umur. Ini hadiah kecil dariku. Pergi dari sini. Asnawi melambaikan tangannya, menjatuhkan pil umur panjang itu ke lantai, lalu berteriak dengan tegas, Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengaku sebagai pacar cucuku. Surya mengerutkan kening, Linda juga menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa situasi ini sangat rumit, dia juga sudah mengantisipasinya. Namun, dia masih sangat sedih melihat kakeknya begitu marah dan begitu merendahkan Surya. Pada saat ini, Arhan mengambil pil umur panjang, melihatnya, lalu mencibir, sampah apa ini? Beraninya kamu mengatakan pil ini bisa memperpanjang umur. Apa kamu pikir kami bodoh? Lihatlah Tuan Muda Hanson, dia memberikan lukisan terkenal karya Master Gali. Beraninya kamu mengeluarkan sampah seperti ini. Ejek Ardi, hanya Carlo yang tetap diam. Dia mengetahui kekuatan Surya, percaya bahwa Surya tidak akan membodohi ayahnya dengan benda palsu. Namun, kalau benar pil itu bisa memperpanjang umur, itu akan cukup mengejutkan. Pil itu akan jauh lebih berharga dari lukisan terkenal itu. Linda menghela nafas, lalu berkata, kakek, Surya gak akan berbohong padamu. Selain itu, dia adalah pemilik konsorsium pelita. Jadi, dia lebih dari cukup untuk keluarga kaluna kita. Omong kosong apa konsorsium pelita itu, apa statusnya sama pentingnya dengan Tuan Muda Hanson. Asnawi melanjutkan dengan marah, jangan lupa kalau kita berasal dari kota Pelni. Segera suruh dia pergi. Kalau enggak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pada saat ini, Hanson yang sejak tadi diam, berkata perlahan dengan tenang, Asnawi, kalau kamu enggak memberikan penjelasan untuk masalah hari ini, keluarga kaluna enggak akan bisa tinggal lagi di kota Pelni. Sebagai Tuan Muda Nomor Satu di kota Pelni, Hanson jelas memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang dia katakan. Linda sudah membuatnya malu di hadapan banyak orang saat ini. Hal ini adalah hal yang sangat memalukan baginya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pada saat ini, semua orang di keluarga kaluna sangat panik. Mereka diam-diam menyalahkan Linda yang tidak dapat diandalkan. Ayahnya juga sama-sama tidak dapat diandalkan. Mereka akan menghancurkan keluarga kaluna. Para tamu yang hadir juga merasa gugup. Ketika Hanson marah, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menahan amarahnya, apalagi keluarga kaluna. Semua orang tidak ada yang berani berbicara. Mereka diam-diam menyaksikan perkembangan situasi, takut membawa masalah pada diri mereka. Bahkan, ada beberapa orang yang sudah berpikir untuk melarikan diri. Dalam situasi seperti ini, akan lebih baik jika mereka tidak terlibat. Jangan sampai menarik bencana yang tidak perlu bagi diri mereka sendiri. Tiga tuan muda Pelni saling memandang, tapi tetap memilih untuk diam dengan bijak. Jika pertunangan ini gagal, itu akan baik bagi mereka. Karena jika keluarga kaluna benar-benar bersatu dalam pernikahan dengan keluarga Alba, di masa depan setidaknya kota Pelni akan ada empat keluarga besar. Keluarga kaluna tentu akan mengalami kebangkitan. Bahkan mereka mungkin akan menekan tiga keluarga besar lainnya. Oleh karena itu, kepentingan mereka pasti akan terganggu. Namun, mereka tentu tidak akan berani melakukan apapun terhadap Hanson. Jadi, mereka hanya bisa datang untuk memberi selamat. Namun, sekarang keluarga kaluna membuat kesalahan sendiri. Hal ini bagus sekali. Mungkin mereka juga bisa memanfaatkan hal ini untuk menangani keluarga kaluna. Sementara itu, Hanson langsung memanggil Asnawi dengan namanya. Hal ini menunjukkan bahwa dia sudah sangat marah. Namun, Asnawi tidak berani marah sama sekali. Dia hanya berkata dengan cepat, Tuan muda Hanson, tolong jangan khawatir. Keluarga kaluna masih berada di bawah kendaliku. Linda hanya tidak memahami masalahnya. Aku akan segera mengurusnya. Hanson mendengus dingin, tidak berkata apa-apa. Saat ini, Asnawi melambaikan tangannya, lalu dua pria kuat segera datang. Patahkan kakinya, lalu usir dia keluar. Keluarga kaluna tidak membutuhkan orang seperti ini, teriak Asnawi dengan keras tanpa memedulikan perasaan Linda. Asnawi tahu bahwa konsorsium pelita sangat kuat, tapi dibandingkan dengan keluarga Alba, itu bukan apa-apa. Hanya dengan memiliki kekuasaan, sebuah keluarga baru dapat benar-benar bertahan. Memiliki uang saja bukanlah jaminan sama sekali. Berapa banyak perusahaan besar yang bangkrut. Berapa banyak miliarder yang dipenjara akibat kurangnya kekuatan yang mendukung mereka. Sekarang, Asnawi akhirnya memiliki kesempatan ini, bagaimana bisa dia menoleransi kedatangan surya yang akan mengacaukan semuanya. Bab 604, Sementara mengenai Linda, meski Asnawi sangat mencintai Linda, di dalam hatinya tidak ada yang lebih penting daripada kelangsungan hidup keluarga. Perasaan pribadi harus mengalah di hadapan tujuan keluarga. Sejak Linda lahir, perjodohannya sudah diputuskan. Dia tidak bisa mengambil keputusan begitu saja, ini adalah takdirnya. Selain itu, tidak ada buruknya juga kalau Linda menikahi Hanson. Tak peduli dari sisi mana Asnawi melihatnya, keluarga Kaluna tidak punya alasan untuk menerima surya. Sementara itu, dua orang pria kuat berjalan mendekati surya dari sisi kanan dan kiri. Linda melihat semua ini tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan terselesaikan kecuali surya mengambil tindakan. Tiga tuan muda Pelni menunjukkan ekspresi muram. Jika Asnawi bisa menyingkirkan surya, itu akan merugikan mereka. Sekarang mereka berharap surya bisa melawan sedikit, lalu membuat Hanson semakin marah. Jadi, mereka bisa mengambil tindakan, menunjukkan ketulusan mereka pada Hanson. Begitu kedua orang kuat itu menyentuh tubuh surya, mereka langsung terlempar dengan kekuatan besar sebelum jatuh ke lantai. Semua orang tercengang. Kedua orang kuat itu adalah ahli alam energi sejati. Apa yang baru saja terjadi? Saat ini, ekspresi wajah Hanson menjadi lebih suram. Dia berkata perlahan, Bagus, kamu masih berani melawan. Ini berarti kamu tidak menganggapku, Hanson Alba, dengan serius sama sekali. Ketika tiga tuan muda Pelni melihat ini, mereka tahu bahwa kesempatan telah tiba. Alba berdiri dengan marah sambil berkata, Bocah, kamu terlalu sombong. Ini adalah kota Pelni, bukan. Kota Juwana, ini bukan tempat bagimu untuk bersikap seenaknya. Setelah mengatakan ini, Alba melambaikan tangannya, lalu pria pendek di belakangnya segera bergerak menuju surya. Hal ini bukan lagi memberi pelajaran. Mereka sepertinya mencoba untuk mengambil nyawa surya. Ketiganya adalah para ahli alam spiritual. Begitu mereka mengambil tindakan, angin menderu-deru, energi spiritual bergulung, lalu tekanan menyebar ke seluruh area. Semua orang merasa terkejut. Mereka memang layak disebut sebagai tiga tuan muda Pelni, orang-orang di sekitar mereka sungguh luar biasa. Linda mengerutkan kening, menunjukkan sedikit kegugupan. Asnawi menatap surya dengan tatapan dingin, juga ekspresi kebencian di wajahnya. Arhan dan Ardi sama-sama menunjukkan senyuman di wajah mereka. Tak peduli siapapun kamu, ketika berada di kota Pelni, kamu harus patuh di depan tiga tuan muda Pelni dan Hanson. Hanya Carlos saja yang mendengus sambil menggelengkan kepalanya diam-diam. Di saat yang sama, ketiga orang tersebut mulai mengambil tindakan. Surya hanya tersenyum simpul, lalu menyalakan api energi spiritual di tangannya. Bab 605. Gelombang tekanan energi spiritual menyebar. Surya melayangkan tinju, beradu dengan tinju pria tua pendek kekar itu. Suara ledakan keras terdengar. Pria tua kekar itu menjerit, terempas mundur sambil muntah darah, sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Pada saat yang sama, dengan tangan kirinya, Surya melingkari telapak tangan pria yang melayangkan serangan ke bawah rusuknya. Tulang-tulang pria itu hancur berantakan. Dia jatuh ke lantai sambil berteriak kesakitan. Saat ini, pedang di punggung hampir menyentuh kulit Surya. Namun, dalam situasi yang tidak mungkin menghindar, Surya tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari pedang, lalu di saat yang sama melayangkan sebuah tendangan. Pria itu langsung terpental, juga menyemburkan sejumlah besar darah dari mulutnya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pria itu tidak percaya tubuh seseorang bisa berubah bentuk seperti ini. Selain itu, orang itu juga melakukan serangan dengan sangat cepat, membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam pertarungan empat orang, tiga di antaranya terluka pada saat bersamaan, lalu jatuh ke lantai hanya dalam waktu dua atau tiga detik. Surya meletakkan tangan di belakang punggungnya, lalu menatap tiga tuan muda Pelni dengan tatapan dingin. Tiga tuan muda Pelni tampak terkejut. Mereka tidak percaya bahwa ketiga ahli alam spiritual mereka bisa terluka parah meski sudah menyerang pada saat yang bersamaan. Apakah orang ini sangat kuat? Asnawi dan semua orang dari keluarga Kaluna lebih tidak percaya lagi. Mereka menatap Surya dengan tatapan linglung, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Hanya Carlo saja yang tersenyum dingin. Bukankah terlalu naif kalau ingin berurusan dengan Surya hanya dengan tiga ahli alam spiritual saja? Saat ini, Surya berkata perlahan, aku datang ke sini dengan damai. Kalau ada yang berani memprovokasiku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Maksud kata-katanya adalah Surya sudah menahan diri. Apa yang dikatakan Surya memang benar. Di mata orang biasa, tiga orang ahli alam spiritual sudah merupakan ahli yang sangat hebat. Namun, mereka tidak berbeda dengan semut kecil di hadapan Surya. Dia mampu membunuh mereka sepenuhnya hanya dengan satu gerakan. Hanya saja, hari ini Surya datang ke sini bukan untuk membunuh orang. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kedua belah pihak. Namun, jika ada yang berani memprovokasinya, Surya tidak akan pernah bersikap sopan. Kamu pandai bertarung? Ya. Pada saat ini, Hanson akhirnya berbicara. Dia menatap Surya dengan tatapan dingin. Saat tiga tuan muda Pelni melihat ini, mereka langsung mencibir. Tak peduli seberapa hebatnya. Kamu dalam bertarung, tidak akan ada yang berani melakukan apa-apa pada Hanson, kecuali dia sudah tidak ingin hidup lagi. Namun, mereka berharap Surya akan mengambil tindakan untuk mengancam Hanson. Dengan begitu, keluarga Kaluna akan tamat sepenuhnya. Selain itu, jika Surya berani menyerang Hanson, dia pasti akan mati. Meski dewa sendiri yang datang, dia juga tidak akan selamat. Surya menatap Hanson, lalu berkata perlahan, Aku tahu siapa kamu. Tuan muda nomor satu di kota Pelni, Putra Yanto Alaba. Tapi aku akan tetap menyarankan padamu untuk nggak memiliki pemikiran apapun tentang Linda, karena dia milikku. Apa kamu paham? Kata-kata Surya penuh dengan ancaman, bahkan membuat Hanson merasa terkejut. Setelah mengetahui identitasnya, pria ini masih berani mengancam dirinya. Dia pertama kalinya bertemu dengan orang yang begitu sombong. Melihat itu, tiga tuan muda Pelni itu tersenyum dan berpikir dalam hati, Bocah, teruskan saja. Makin marah Hanson, akan makin baik. Kali ini, Asnawi akhirnya tersadar kembali. Dia berteriak dengan marah, Bocah, kamu sombong sekali. Berani sekali kamu mengancam Tuan muda Hanson. Memang siapa dia? Dia bisa mengancamku, tapi aku nggak bisa mengancamnya. Balas Surya perlahan. Kamu, tubuh Asnawi gemetar karena amarah. Tangan yang menunjuk ke arah Surya juga ikut gemetar. Linda dengan cepat melangkah maju untuk menenangkan Asnawi, kakek, Jangan marah. Sejak awal aku juga nggak setuju dengan masalah ini. Tolong kamu jangan memaksakan lagi. Linda ingin kakeknya melepaskan idenya ini. Namun, Asnawi jelas tidak akan mau melepaskan gagasan itu. Jika Hanson tersinggung, keluarga Kaluna akan menghadapi kehancuran. Dasar bajingan, apakah kamu mau membuatku kesal sampai mati? Asnawi mengebrak meja sambil berteriak pada Linda. Dia tampak sangat marah. Linda menghela nafas, hanya bisa terdiam. Saat ini, Hanson berkata perlahan, nggak ada orang yang berani menantangku di kota Pelni. Bocah, ada harga yang harus dibayar untuk kesombonganmu. Itu karena kamu belum pernah bertemu denganku. Ingatlah untuk berjalan memutar saat kamu melihatku di masa depan. Kamu nggak akan bisa menyinggungku. Bab 606, kata-kata Surya mengejutkan semua orang. Apakah dia bicara dengan bahasa manusia? Jika dia berani berbicara dengan Hanson seperti ini di kota Pelni, itu namanya dia benar-benar cari mati. Hanson tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berujar, bagus, bagus, ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang gila sepertimu. Apa kamu pikir kamu nggak terkalahkan hanya karena kamu pandai bertarung? Aku bukannya nggak terkalahkan, tapi aku yakin bisa mengalahkanmu. Menghadapi Tuan Muda nomor satu di kota Pelni, Surya tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dia bahkan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Pada saat ini, wajah Hanson menjadi muram. Dia berkata pada dua pria kuat di belakangnya, tangkap dia. Kedua pria itu melangkah maju. Seketika, tekanan energi spiritual yang menakutkan muncul dari tubuh mereka. Angin kencang menyapu seluruh ruang perjamuan. Mereka berdua adalah ahli alam spiritual tahap puncak, jauh lebih kuat daripada tiga ahli alam spiritual tadi. Keduanya bergerak di sisi kiri dan kanan. Salah satunya memegang pedang panjang di tangan. Pedang panjang itu terbakar dengan api energi spiritual yang kuat. Pria itu langsung menusukkan pedang itu ke jantung Surya, tampak sangat mematikan. Pria lainnya mengeluarkan dua pedang panjang di tangannya, lalu menebas ke arah Surya seperti angin puyuh. Saat kedua pedang panjang itu menari, mereka memunculkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga membuat orang tidak mungkin untuk bisa melihatnya dengan jelas. Untuk sesaat, seluruh ruang perjamuan dipenuhi dengan energi spiritual dan tekanan yang berat. Hati semua orang seakan membeku. Tiba-tiba, mereka merasa kesulitan untuk bernapas dan juga berkeringat deras. Wajah Asnawi menunjukkan ekspresi ganas. Jika Surya tidak mati hari ini, keluarga Kaluna akan hancur. Jadi, tak peduli apapun identitasnya, Surya harus mati. Di kota Pelni, tidak ada yang tidak bisa dihadapi oleh Hanson. Jadi, dia tidak khawatir sama sekali. Semua orang di keluarga Kaluna berharap Surya mati lebih cepat. Jangan sampai Hanson menjadi marah, lalu menghancurkan keluarga Kaluna. Hanya Linda saja yang merasa khawatir. Sementara Carlo, dia mencibir di dalam hatinya. Saat ini, semua orang menghela nafas secara diam-diam. Jangankan lagi dengan kemampuan bertarung Surya, jika kamu berkonflik dengan Hanson, tidak peduli seberapa hebat kamu bisa bertarung, memang kenapa. Pria ini benar-benar tidak tahu betapa seriusnya masalah. Linda juga sangat bodoh. Jika melakukan ini, bukankah itu namanya dia akan langsung mendorong keluarga Kaluna ke dalam jurang sebelum melompat ke dalam lubang api sendiri. Dia benar-benar terlalu bodoh. Pada saat ini, Surya tersenyum dingin, lalu menyalakan api energi spiritual di tangannya. Dia langsung menyerang ke arah kedua orang itu dari kiri dan kanan tanpa menedulikan pedang di tangan mereka. Cari mati, dua ahli alam spiritual tahap puncak itu berteriak dengan keras. Hampir pada saat yang bersamaan, mereka melayangkan serangan dengan keras. Namun, di saat berikutnya, mereka masing-masing merasakan kekuatan yang sangat besar datang. Seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Kekuatan yang tidak bisa mereka tahan ini segera membuat mereka ketakutan. Dalam sekejap, senjata kedua pria itu meledak di hadapan kekuatan energi spiritual Surya yang kuat, lalu berubah menjadi gejolak energi spiritual, membentuk embusan angin yang menderu. Keduanya langsung ditangkap oleh Surya, lalu diangkat tinggi-tinggi. Surya seperti elang yang menangkap anak ayam. Setelah menangkap mereka, dia langsung melemparkan keduanya ke lantai. Suara dentuman terdengar. Dua ahli alam spiritual tahap puncak hampir saja mati karena dilempar secara kasar oleh Surya. Organ dalam keduanya seakan terbakar. Mulut dan hidung mereka mengeluarkan darah. Selain itu, keduanya menatap Surya dengan ekspresi ketakutan. Untuk mampu mengalahkan dua orang dengan mudah seperti itu, dia pasti adalah seorang ahli tingkat suci yang kuat. Di bawah tingkat suci, semuanya hanyalah semut. Hal ini bukan omong kosong belaka. Yang lain bahkan merasa lebih terkejut lagi. Mereka adalah pengawal Hanson. Apa bedanya melukai mereka dengan melukai Hanson? Apakah Surya benar-benar tidak ingin hidup lagi? Pada saat ini, Hanson akhirnya menjadi sangat marah. Dia mengebrak meja, berdiri, lalu bertanya, Bocah, Apa kamu benar-benar mau cari mati? Kemari kamu. Surya tidak sungkan lagi. Dia langsung meraih Hanson, lalu mengangkatnya seperti mengangkat seekor anak ayam. Seluruh ruangan menjadi gempar. Orang-orang berdiri satu demi satu, lalu menatap Surya dengan tatapan ketakutan. Bab 607. Semua orang dari keluarga Kaluna bahkan lebih ketakutan dari yang lain. Jika sesuatu terjadi pada Hanson, tak ada seorang pun di keluarga Kaluna yang akan selamat. Asnawi yang merasa ngeri, berteriak dengan gemetaran, segera lepaskan tuan muda Hanson. Arhan dan Ardi juga sangat panik. Mereka ingin melangkah maju, tapi Surya memegangi leher Hanson saat ini, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka hanya bisa mengentakkan kaki dengan cemas di samping. Tiga tuan muda Pelni juga tak kalah terkejutnya. Mereka berharap Surya akan menimbulkan masalah sebanyak mungkin, tapi membahayakan keselamatan Hanson bukanlah lelucon. Ketika Yanto marah, semua orang di sini pasti akan mendapat masalah. Mereka bertiga berdiri hampir di waktu yang bersamaan, lalu berteriak, apa kamu sudah gila? Cepat lepaskan tuan muda Hanson. Surya menyapukan pandangannya ke wajah semua orang. Semua orang dari keluarga Kaluna tampak marah, kaget, juga sangat ketakutan. Tiga tuan muda Pelni juga tampak ketakutan, bahkan tampak sangat panik. Para tamu lain juga terkejut melihat ini. Mereka berdiri di tempat mereka dengan bingung. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Hanson, tidak tahu berapa banyak orang yang akan dikuburkan bersamanya untuk meredakan amarah Yanto. Hal ini jelas bukan lelucon. Menghadapi kepanikan dan teriakan semua orang, Surya menatap Hanson, lalu dia bertanya dengan dingin, apa kamu nggak puas? Bunuh saja aku kalau kamu berani. Hanson tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Surya dengan tajam. Dia, Hanson Alba, belum pernah dipermalukan seperti itu sebelumnya. Dia tidak percaya bahwa Surya benar-benar berani menyentuhnya saat sudah mengetahui identitasnya. Dia bersumpah jika hari ini dia tidak membunuh Surya, dia bukanlah anak dari keluarga Alba. Pada saat ini, Surya menekan Hanson ke kursi, lalu langsung memenjarakannya dengan semburan energi spiritual. Kemudian, Surya berkata dengan nada dingin, aku tahu kamu nggak puas. Biarkan ayahmu datang menjemputmu untuk memberimu pelajaran dengan benar. Mata Hanson yang marah tampak seakan terbakar api amarah. Dia berteriak, panggil ayahku. Kedua ahli alam spiritual yang terluka pun segera menghubungi Yanto. Jika terjadi sesuatu pada Hanson, mereka akan menjadi orang pertama yang ikut dengannya ke liang kubur. Pada saat ini, ekspresi tiga tuan muda Pelni juga terlihat serius. Perkembangan situasi ini tampaknya sedikit di luar kendali. Nyawa Hanson terancam, bagaimana mungkin Yanto akan diam saja. Keluarga Kaluna dan Surya sudah benar-benar tamat kali ini. Mereka hanya berharap kemarahan Yanto tidak akan memengaruhi mereka. Namun, dalam kasus ini, siapa yang bisa menjamin seberapa jauh Yanto bisa menahan diri dan bagaimana amarahnya bisa ditenangkan. Saat ini, Asnawi sudah sangat marah hingga dia muntah darah dan hampir mati. Kejadian hari ini benar-benar akan membuat keluarga Kaluna berakhir. Semua itu adalah kesalahan Linda. Bagaimana bisa dia begitu ceroboh, membawa bencana fatal bagi keluarga Kaluna. Melihat ayah mereka hampir terjatuh, Arhan dan Ardi buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Linda juga berlari menghampiri dengan ekspresi panik di wajahnya. Pada saat ini, Arhan berteriak dengan penuh amarah, ini semua salahmu. Keluarga Kaluna sudah tamat sekarang. Apa kamu puas? Kalian ayah dan anak benar-benar kutukan bagi keluarga Kaluna. Kalian masih berani berdiri di sini. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah bunuh diri sejak lama. Teriak Ardi dengan kata-kata yang menyakitkan, wajahnya pun berubah pucat. Carlo mendengus dingin, lalu menyipitkan mata pada kedua kakak laki-lakinya itu. Jika bukan karena ayahnya, dia pasti sudah memberi pelajaran pada kedua pecundang ini sejak lama. Kali ini, Surya mengambil pil umur panjang, menyerahkannya pada Linda, lalu berkata, berikan ini pada kakek. Dia akan baik-baik saja. Linda menganggup, lalu hendak memberikan pil umur panjang pada Asnawi. Namun, kali ini Asnawi melambaikan tangannya dengan keras, membuat pil umur panjang itu jatuh ke lantai lagi. Dia berteriak dengan darah di mulutnya, pergi dari sini. Linda tampak sedih. Dia memegang pil umur panjang di tangannya, tak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, ini semua karena kakeknya tidak meminta persetujuannya atau bahkan bertanya tentang pendapatnya, menyebabkan hal ini terjadi. Bab 608. Namun, sekarang kakek menyalahkan segalanya pada dirinya, membuat Linda merasa sedih. Hanya saja, sebagai seorang junior, apa yang bisa dilakukan Linda? Dia hanya bisa menahan keluh kesah ini, juga membuju kakeknya untuk meminum pil umur panjang karena dia tahu surya tidak akan berbohong padanya. Namun, Asnawi tetap menolak, lalu berbicara pada Arhan, suruh para tamu pergi. Kita akan menunggu Pak Yanto. Aku akan mati hari ini untuk meminta maaf pada Pak Yanto dan Tuan Muda Hanson. Dalam kepanikan, Arhan mengumumkan pada ratusan tamu bahwa jamuan makan telah selesai. Semua orang memang sudah ingin segera pergi dari sini. Tempat ini adalah pusaran bencana. Siapa yang berani terlibat dalam bencana yang mengerikan seperti itu? Saat mereka berdiri untuk pergi, mereka mendengar Hanson berteriak, enggak ada yang boleh pergi. Semuanya harus menunggu. Meski tubuhnya ditahan, surya tidak merampas haknya untuk berbicara. Setelah mendengar kata-kata Hanson, semua orang duduk kembali di kursi mereka dengan patuh. Hanson sangat marah. Siapa yang berani membangkang kecuali sudah tidak ingin hidup lagi. Melihat ini, Asnawi menutupi dadanya, lalu berkata dengan lemah, Tuan Muda Hanson, aku minta maaf padamu. Tak apa kalau kamu ingin aku mati, tapi aku mohon pada Tuan Muda Hanson untuk berbaik hati melepaskan keluarga Kaluna. Hanson tampak murung. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, tiga Tuan Muda Pelni mendengus dingin. Keluarga Kaluna sudah melakukan hal seperti ini, tapi masih ingin meminta pengampunan. Asnawi, si pak tua ini, sepertinya sudah berhayal terlalu jauh. Hanson sudah dipermalukan di depan banyak orang. Jangankan dipermalukan, bahkan hidupnya pun dalam bahaya. Jika Hanson tidak membalaskan hal ini, jangankan lagi dirinya, ayahnya, Yanto, juga pasti akan merasa malu. Di depannya, ratusan agen khusus sudah maju terlebih dulu untuk membersihkan jalan, juga mengepung pintu ruang perjamuan. Jangan bercanda. Di kota Pelni, jika ada yang berani menculik anaknya, itu sama saja dengan kegiatan terorisme. Yang Yanto lakukan adalah melawan aksi. Karena Hanson ingin mendapatkan kembali harga dirinya, seseorang harus membayar harganya. Hanya dengan seorang surya saja tidak akan cukup. Keluarga Kaluna juga akan ikut dimakamkan bersamanya. Bahkan mereka yang ada di sini juga akan terkena imbasnya, apalagi keluarga Kaluna. Pada saat yang sama, sejumlah besar agen khusus segera datang untuk mengepung hotel. Yanto Alba, bos nomor satu di kota Pelni, keluar dari mobil, lalu bergegas menuju ruang perjamuan dengan wajah pucat sambil dikelilingi oleh beberapa orang. Beberapa penembak Jitu bahkan sudah bersiap di gedung bertingkat tinggi di sebelahnya. Pasukan lainnya juga terus berdatangan. Mereka mengelilingi Hotel Hilton bagaikan sedang melancarkan operasi militer kecil-kecilan terorisme. Pada saat yang sama, tim agen khusus yang terdiri lebih dari 30 orang bersenjata lengkap memasuki ruang perjamuan, lalu perlahan-lahan mendekati Hanson. Senjata mereka diarahkan ke semua orang yang ada di sekitar Hanson. Jika ada yang bergerak sedikit pun, mereka akan menembak tanpa ragu. Helikopter melayang di atas gedung. Agen khusus pun berjalan masuk. Ada juga banyak agen khusus yang menunggu di luar, mengelilingi seluruh Hotel Hilton seperti barel besi. Melihat situasi saat ini, hampir semua orang berdoa di dalam hati, memohon agar mereka jangan sampai terlibat. Tidak ada yang bisa menahan kemarahan Yanto. Setelah agen khusus dan pasukan khusus mengendalikan situasi, Yanto perlahan masuk bersama beberapa orang. Yanto berusia lima puluhan dan memiliki wajah persegi. Karena sudah menduduki posisi tinggi sejak lama, dia memiliki aura penuh ketenangan dan kekuatan. Dia yang tampak muram membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Semua orang gemetar ketakutan, tidak tahu apa yang akan dilakukan Yanto selanjutnya atau bagaimana dia akan melampiaskan amarahnya. Yanto melirik putranya, lalu menyapukan pandangannya kepada semua anggota keluarga Kaluna. Kemudian, dia mengalihkan tatapan pada tiga tuan muda Pelni, sebelum akhirnya jatuh pada Surya. Yanto menatap Surya, lalu berkata perlahan, Pak, kalau ada yang ingin didiskusikan, kita bisa mendiskusikannya. Sekarang lepaskan dia dulu, melepaskannya. Surya tersenyum, lalu berkata, bukannya nggak mungkin, tapi dia perlu diberi pelajaran. Semua orang menatap Surya dengan terkejut. Mereka belum pernah melihat orang gila seperti Surya sebelumnya. Berani sekali Surya berbicara seperti ini di depan Yanto. Bab 609 Yanto juga menunjukkan ekspresi marah. Jika bukan karena putranya berada di tangan pria ini, dia pasti sudah membunuh pria ini tanpa ampun sejak awal. Namun, setelah bertahun-tahun, kelicikannya juga tidak bisa dibandingkan oleh orang biasa. Yanto segera kembali bersikap tenang dan mulai membuka mulutnya. Dik, kalau kamu punya permintaan, jangan ragu untuk mengatakannya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaanmu. Tapi kalau kamu masih mau melanjutkan, ini akan menjadi kejahatan serius. Kamu harus tahu kalau pemerintah akan turun tangan. Jangan berpikir karena kamu bisa melawan, kamu bisa mengancam pemerintah. Kamu harus mempertimbangkannya dengan baik. Kata-kata Yanto bersifat mengancam sekaligus membujuk. Dia tidak tampak rendah hati atau sombong. Dia bahkan tidak memprovokasi Surya dan juga tidak menunjukkan terlalu banyak kelemahan. Dia bisa dianggap cukup terampil. Semua orang juga mengangguk. Tempat ini sudah dikepung dan Yanto secara pribadi pergi ke tempat kejadian. Beberapa orang di sekitarnya tampak seperti ahli di antara para ahli. Sepertinya di luar, semua jenis senjata dan perlengkapan juga telah ditargetkan ke tempat ini. Saat mendengar suara deru helikopter bersenjata saja, orang-orang sudah merasa tertekan. Dalam situasi ini, Surya tidak mungkin tidak akan mati. Meskipun sekarang Surya sedang menyandera Hanson di tangannya, begitu Yanto mengambil tindakan, semua orang percaya bahwa Yanto dapat mengubah pria sombong ini menjadi sarang lebah dalam satu detik. Sekuat apapun manusia, mereka tetap lemah jikal dihadapkan dengan berbagai senjata termal modern. Walaupun mereka adalah kultifator, memang apa yang bisa mereka lakukan? Sekarang semua orang sedang menunggu, tetapi yang mereka tunggu adalah tindakan dari Yanto. Apakah pria itu akan menjatuhkan Surya tanpa menggunakan senjata atau membunuh Surya di tempat demi menyelamatkan putranya? Bagaimanapun, nasib Surya sudah ditakdirkan, yaitu karena kesalahannya yang sangat besar, dia akan mati dan tidak akan punya tempat untuk dikuburkan. Namun, saat ini, Surya tersenyum tipis dan mengatakan perkataan yang sama sekali tidak relevan, Pak Yanto, seseorang memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Pesan. Yanto mengerutkan kening, lalu menyahut, siapa orangnya? Apa katanya? Surya tersenyum, kemudian menjawab, Pak Hendra memintaku untuk memberitahumu kalau kamu harus menjadi pejabat yang jujur dan memberi manfaat baik bagi rakyat. Kalau enggak, dia akan menjadi orang pertama yang berurusan denganmu. Aku enggak tahu apakah kamu masih ingat, Pak Hendra. Ekspresi Yanto tiba-tiba berubah, kemudian dia menjawab dengan ragu-ragu, Pak Hendra, Hendra Wijaya. Benar, balas Surya sambil tersenyum. Yanto seketika menjadi serius. Tidak banyak orang yang mengetahui hubungannya dengan Hendra. Saat itu, Yanto hanyalah seorang penanggung jawab yang bertugas mengurus kuda untuk Hendra. Setelah negara merdeka, Yanto juga selalu mengikuti Hendra. Seiring berjalannya waktu dan dengan usahanya sendiri, Yanto akhirnya secara bertahap bisa mencapai posisi ini. Namun, semua hal ini tidak dapat dipisahkan dari Hendra. Tanpa Hendra, mustahil bagi Yanto untuk bisa mencapai tingkatan ini. Hendra adalah atasan sekaligus orang yang sangat berharga bagi Yanto. Meskipun Hendra sudah pensiun, pengaruhnya masih ada. Apapun yang terjadi, Yanto harus menerima perkataan Hendra dengan penuh kerendahan hati dan tidak berani membangkang atau bahkan melawannya. Meskipun sekarang Yanto sangat berkuasa, jika Hendra mengatakan sesuatu, dia tetap bisa turun kapan saja. Perlu diketahui bahwa sebagai pahlawan negara, bahkan ketujuh orang yang berada di kota senara itu juga harus mendengarkan baik-baik pendapat Hendra. Namun, apa hubungannya bocah ini dengan Hendra? Yanto juga mengirimkan beberapa produk khusus kepada Hendra setiap tahun dan berbicara di telepon dengan Hendra. Kenapa dia belum pernah mendengar tentang orang itu? Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Yanto bertanya dengan ragu-ragu, maaf, dikapa hubunganmu dan Pak Hendra? Pak Hendra juga menghormatiku dan memanggilku dengan sebutan adik, sama sepertimu, balas surya. Yanto langsung tercengang. Berapa banyak orang di negara ini yang membuat Hendra bersedia memanggil orang dengan panggilan adik? Dari panggilannya saja, sudah bisa diketahui jika hubungan kedua orang itu memang tidak biasa. bab 610. Namun, untuk bersikap lebih hati-hati, Yanto tetap berkata, kalau begitu, aku akan menelpon Pak Hendra dan bertanya pada beliau. Apakah kamu keberatan, dik? Silakan saja, Pak Yanto, jawab surya sambil tersenyum. Yanto mengangguk, berjalan ke sudut yang dikelilingi oleh banyak orang, kemudian mulai menelepon. Setelah beberapa saat, panggilan telepon Hendra terhubung, Yanto langsung bertanya dengan cepat, Pak Hendra, apakah aku mengganggu Bapak? Yanto, aku baru saja akan tidur siang. Ada apa kamu mencariku? Maaf, Pak Hendra, Jadi begini, ada seorang pemuda bernama Surya Pratama yang mendatangiku dan menyampaikan pesan yang Bapak sampaikan kepadaku. Aku ingin meyakinkan Bapak kalau aku berjanji nggak akan melupakan niat awalku untuk menjadi pejabat yang jujur dan memberi manfaat baik bagi orang banyak. Aku nggak akan pernah melupakan ajaran dan kebaikan Bapak kepadaku. Baguslah kalau kamu sudah mengetahuinya. Sekarang aku sudah pensiun, tapi yang paling aku khawatirkan adalah kalian. Sekarang kalian juga berada di posisi tinggi. Setiap perkataan dan perbuatan kalian mewakili citra negara dan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kalau kalian menyebabkan masalah, hal itu nggak cuma mencoreng nama negara, tapi juga mencoreng namaku. Kalau begitu, aku nggak akan pernah memaafkan kalian, apa kamu mengerti? Aku tahu, Aku tahu, Pak Hendra. Aku pasti akan mengingatnya dalam hati. Tapi sepertinya aku belum pernah mendengar Bapak menyebut nama Pak Surya ini. Dia adalah adik laki-laki yang kukenal baru-baru ini. Meskipun dia masih muda, dia punya kemampuan luar biasa dan merupakan seorang ahli. Terlebih lagi, dia sudah bergabung dengan Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural, dia juga menerima pelatihan secara khusus dari negara. Kamu harus berhubungan baik dengannya. Kamu pasti nggak akan rugi. Jantung Yanto berdetak kencang, tetapi dia masih menyahut dengan tenang. Jangan khawatir, Pak Hendra, aku akan melayaninya dengan baik. Kalau begitu, aku nggak akan mengganggu istirahat Bapak lagi. Ya, Hendra menutup panggilan teleponnya, tetapi hati Yanto malah bergejolak hebat. Panggilan telepon ini menghilangkan semua keraguan Yanto, tetapi juga mengejutkannya. Untuk mendapat pujian tinggi dari Pak Hendra, orang tersebut harus menjadi orang yang luar biasa. Sebagai seorang anak muda yang begitu hebat, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dalam diri Surya, bahkan Surya juga bergabung dengan Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural serta menerima pelatihan khusus dari negara. Unit macam apakah Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural itu? Keberadaan mereka berada di atas hukum. Bahkan Yanto juga dapat diselidiki oleh Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural kapan saja. Jadi, kedudukan Surya memang sangat menakutkan. Terlebih lagi, setiap orang di sana adalah orang yang kejam dan pasti tidak mudah untuk disinggung. Yanto bahkan tidak mampu untuk menyinggung perasaan mereka. Setelah mengetahui informasi ini, Yanto segera mengambil keputusan. Yanto berbalik dan datang ketidakjauh dari Surya, melambaikan tangannya sambil berkata, keluarkan semua personel dan utus semua tamu di sini untuk bubar. Orang-orang di sekitar tidak mengerti mengapa Yanto melakukan ini, tetapi mereka tetap melaksanakan perintahnya. Di tengah keterkejutan semua orang, tim khusus dan pasukan layanan khusus mulai mundur. Suara deru helikopter bersenjata berangsur-angsur menghilang, penembak jitu yang ada di seberang juga mulai mundur. Selanjutnya, para tamu yang sedang tertegun itu pun dipersilakan pergi. Sebelum orang-orang ini pergi, mereka menatap Surya dengan kaget. Orang macam apa pria ini? Dia bahkan membuat Yanto membubarkan semua angkatan bersenjata dengan begitu masif. Sepertinya Yanto juga tidak punya cara untuk menghadapi pria itu. Bukankah ini terlalu berlebihan? Setelah beberapa saat, hanya tersisa keluarga Kaluna, tiga tuan muda Pelni, Yanto dan beberapa personel pribadinya yang tersisa di seluruh ruang perjamuan. Pada saat ini, semua anggota keluarga Kaluna dan tiga tuan muda Pelni juga tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yanto. Namun, Yanto tersenyum sambil berkata, Dik, Pak Hendra dan aku sudah mengobrol di telepon. Sepertinya ada kesalahpahaman. Kalau Hanson menyinggung atau bersikap kasar, hukum saja dia. Setelah kamu selesai memberinya pelajaran, aku akan memberinya pelajaran lagi. Begitu mendengar perkataan Yanto, tiga tuan muda Pelni tampak bingung dan perlahan-lahan mulai merasa panik. Mungkinkah bahkan Yanto pun tidak mampu menyinggung Surya? Kalau tidak, mengapa dia bersikap sangat rendah hati? Bersambung ke bab 611.